Waduh, ini, ini. Wah, ambil makanan dia. Dapat, dapat, dapat. Aku rekod. Asyik sampai itu, saya dapat itu. Halo teman-teman JJP Bapontar, apa kabar? Semoga kita semua sehat ya, amin. Teman-teman JJP Bapontar, touring kali ini, JJP Bapontar akan mengadakan perjalanan ulang dari Bali menuju ke Banyuwangi. Namun perjalanan ini, kami mengambil rute dari Denpasar, Singaraja, tembusnya di Kilimanuk. Atau yang disebut dengan Jalur Lintas Utara Bali. Oke teman-teman ya, untuk mengetahui perjalanan kami melewati Jalur Lintas Utara, jangan di-skip ya video ini, tonton terus sampai habis. Sehingga teman-teman yang belum pernah melewati Jalur Lintas Utara ini bisa mendapatkan informasi atau mendapatkan bahan pertimbangan untuk bisa mengikuti Jalur Lintas Utara. Oh ya teman-teman, kami berangkat dari penginapan Denpasar menuju ke Singaraja pada pukul 4.00. Dan kami juga mengambil Jalur Bedugul karena tidak terlalu jauh. Karena kalau kami mengambil Kintamani, kita akan menambah lagi lebih kurang 1 jam. Dan touring kali ini juga masih tetap ditemani oleh Mas Nujul ya, salah satu bikers dari Malang. Dan secara kebetulan kita ketemu di Yogyakarta. Oke teman-teman, saat ini kami sedang melewati salah satu objek wisata yang terkenal, yaitu objek wisata Bedugul atau Danau Ulundano. Suasana Bedugul di pagi hari ya, masih diselimuti kabut sehingga cuaca di sini sangat dingin sekali. Kenapa? Karena memang daerah Bedugul ini masuk dataran tinggi. Beruntung jeket yang kami pakai ini cukup tebal ya, sehingga kita bisa mengatasi kedinginan saat melintas di daerah Bedugul. Saat ini teman-teman, kita sudah mulai melewati jalan yang menurun, kemudian banyak tikungan, dan sebelah kiri ini cukup dalam jurangnya ya. Dan sesekali kita bertemu dengan atau melihat monyet yang ada di pinggiran jalan. Karena jalan cukup licin, kemudian berkelok-kelok, maka kecepatan sepeda motor yang kami pacu hanya sekitar 40-50 km per jam. Dan saat ini kita melewati jalan shortcut ya, untuk menuju ke Kabupaten Buleleng atau Singaraja ya. Jadi informasi jalan ini salah satu untuk mengurangi kemacetan arah ke Bedugul atau sebaliknya juga, dari Kabupaten Buleleng menuju ke Denpasar. Karena kita tahu bahwa cukup padat ya kendaraan-kendaraan ini dari, baik dari Denpasar ke Buleleng maupun dari Buleleng ke Denpasar. Kami sempat mampir di jembatan merah, melihat keindahan di sekitar jembatan masih diselimuti kabut. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Buleleng, melewati jalur di antara bukit-bukit yang sangat indah. Dan tak terasa matahari pagi sudah mulai menyinari kami dan jalan yang akan kita lewati. Terima kasih telah menonton! Di atas ketinggian kami pun menikmati keindahan kabut yang menyelimuti beberapa pegunungan. Dengan sangat berhati-hati kami pun menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan yang akan kita lewati. Karena jujur ini adalah jalur yang pertama kami lewati. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jalan ini memang membuat kami penasaran ya, karena beberapa titik terdapat spot-spot view ke pantai utara Bali. Jalan di pagi hari relatif masih sepi ya, karena dari arah berlawanan Buleleng ke Denpasar masih cukup sepi kendaraannya. Tanpa terasa kami pun sudah mulai masuk pinggiran kota Singaraja. Dan perubahan cuaca langsung terasa ya. Kalau tadi kami di dataran tinggi terasa dingin, begitu masuk di wilayah kota Singaraja, kami sudah mulai merasakan hangat ya, panas. Mungkin dipengaruhi karena kota Singaraja ini berada di pinggiran pantai. Kami pun sempat masuk di beberapa titik-titik kota Singaraja. Karena masih pagi hari, sehingga kendaraan yang berada di kota terlihat masih sepi. Saat ini kami melewati Pasar Banyu Asri, Kabupaten Buleleng. Karena perut sudah mulai keroncongan, kami pun mampir di Singaraja untuk sarapan pagi. Dan setelah selesai sarapan pagi, kami langsung gaspo lagi menuju ke Giliman. Dan meninggalkan kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Saat ini kami mulai masuk ke Camatan Grogak. Teman-teman, ternyata jalur lintas utara tidak sepadat dengan jalur lintas selatan Bali. Sangking asiknya jalan, kami pun mencoba memacu kendaraan dengan kecepatan yang tinggi. Di daerah ini kami menemukan jalan yang lebih kurang 3 km lurus tanpa ada tikungannya. Sehingga membuat mata kami mulai ngantuk. Teman-teman, saat ini kita sedang melewati pinggiran pantai jalur utara ya. Keindahan pantai cukup bagus di sekitar jalur utara ini. Ya, di daerah ini banyak juga warung-warung lesehan ikan bakar ya. Jadi tinggal kita pilih mana yang sesuai selera yang Anda inginkan. Terima kasih telah menonton! Saat ini kita juga sedang melewati batu dinding yang ada di pinggiran pantai ya. Sangat cantik sekali indah karena memang persis berada di sisi kiri kami menuju ke Gilimanuk. Oke teman-teman, saat ini kami sudah masuk di kawasan Taman Nasional Bali Barat ya. Sepanjang jalur ini memang sangat minim sekali atau sangat kurang pemukimannya. Karena memang ini daerah kawasan Taman Nasional. Kiri kanan jalan kita hanya bisa melihat hutan-hutan yang ada di sepanjang Taman Nasional Bali Barat ini. Kita harus waspada ya di jalur ini karena banyak monyet ataupun kerah yang bisa menyeberang secara tiba-tiba. Terkadang mereka minta makanan di mobil ataupun orang-orang yang lewat di jalur ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan akhirnya kami pun keluar di Simpang 3 di Tugu Cekik. Kalau ke kiri ke negara atau ke jalur lintas selatan tembusnya juga di Denpasar. Oke teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dan jangan lupa di komen, like dan share Bagi teman-teman yang belum subscribe Mohon di subscribe dan mohon juga ditinggalkan komen Jika ada informasi atau koreksi Tentang perjalanan kami melewati jalur rintas utara Terima kasih telah menonton